Langsung sebentar lagi. Ini untungnya udah match terakhir kan? Oh iya bener sih. Ya gak apa-apa lah. Ini dia menuju ke arah The Royal Derby. Match ketiga penutup hari ini di game yang pertama. Dan RRQ mengamankan first pick mereka terlebih dahulu. Jadi otomatis Onyx dengan draft ban seperti biasa kan ngebuang ke arah 1-1 ke arah Joy. Oke. Hanya satu kali pernah muncul di MBL Season yang ke-11. Tapi meskipun seperti ini biasanya kalau dia di posisi dari Onyx di double pick yang dia dapatkan. Dia akan ngelepas seorang klub biasanya. Tapi ternyata klub diambil pertama. Gila. Yang itu seperti yang aku bilang. Bang Duk ini orang yang paling suka ngasih hero-hero favorit anak-anaknya. Hero comfort dari Skylar. Walaupun kalau soal ngomongin data kita masih lihat terbuka sangat jelas Faramis. Terus gak ada Valentina gak bisa di counter tapi untung masih ada Varsha. Tapi terlihat ya dari kedua gold laner yang selalu mencoba untuk memprihataskan Cloud kali ini. RRQ mereka melihat potensi itu langsung mengamankan untuk seorang Skylar yang dimana head-to-headnya juga kita ngelihat sebenarnya gak terlalu berbeda jauh dari kedua belah gold laner ini. Memang terlihat ada beberapa faktor yang Skylar terlebih unggul dari segi storage damage bermain begitu objektif. Karena dia suka split push ya. Ya karena kita ngelihat juga sebenarnya potensi dari Skylar ketika mau coba untuk bermain sangat objektif. Dia tahu landing mana yang dia harus prioritaskan untuk di push. Oke pertama ini mungkin kita bakal melihat kalau Faramis itu secara tidak langsung dikasih dari Onyx menuju ke arah RRQ. Kenapa? Dengan adanya clear yang sangat cepat dari Varsha. Ada Arlott juga dia punya crowd control. Dan yang cukup berbahaya adalah kalau Arlott ini bisa meng-cancel pergerakan dari suara Skylar. Itu yang mungkin udah mulai harus diperhatikan. Apakah ada kombinasi dan sekarang yang akan jadi perbutan mungkin akan ada di Rjungle. Dua-duanya masih belum terdeteksi. Dan Clay gak ngambil mid lane-nya, Clay gak ngambil hero-nya mungkin akan ditutup abis-abisan Momocan. Dan if glue, no Faramis for this time. Oh I like this game. Tapi aku suka game ini. Wuh, Hayabusa juga jatuh ke tangan seorang. Kairi yang kita tahu ini sering banget di-band oleh tim yang bertemu dengan Onyx. Aku berharap Kairi udah gunain Hayabusa power-nya dia. Aku berharap juga Albert gunain Link power-nya dia juga. Jadi memang Assassin ketemu sama Assassin aja ya sebenarnya? Enggak, aku pengen-pengen aja. Pengen lihat video power-nya mereka ya kelihatan di sini. Ini kayak mereka berdua itu dua player yang mekaniknya tinggi. Kayak the art of team fight. Itu akan bisa keluar. Atau gak the art of mekanik gitu loh. Tapi tentunya tidak mau di rusuh sama Hilde ya. Ke arah Purple Buff. Yes, benar banget. Langsung dibuang. Dan bahkan dari Onyx mereka juga sebenarnya punya potensi kalau mereka mau buang Linknya. Seperti yang Oji bilang. Bisa. Kesempatan dari seorang Albert untuk ngambil ke arah Link itu terbuka dengan lebar. Yes, benar banget. Dan yang kemungkinan besar mereka tidak akan nge-band Alain Selam menurut aku. Beberapa belakangan dari data yang terjadi di BMKG. Badan meteorologi KBGGWP. Ya itu kan. BMKG itu KBGGWP. Dengerin dulu. Aku BMKG Deka. Iya. Deka kan Deka. Itu Albert ini masih kurang maksimal dengan Lancelotnya. Iya. Walaupun kita tahu pemain Albertnya pemain Lancelot yang luar biasa. Tapi dengan meta sekarang yang berubah menjadi tank mungkin dia bukan menjadi eksekutor. Nah kita tahu dari... Tapi ini berbanding terbalik dengan data. Iya dong. Berbanding terbalik dengan data yang dimana data dari Albert menggunakan Lancelot masih kurang maksimal dan belum mendapatkan performa yang topnya. Malah di-band. Malah ngebuka Link yang kita tahu Albert hampir sulit banget. Atau... Ji, sengaja di Pakas aja disuruh pakai main Link. Bisa jadi? Iya gak sih? Karena menurut aku Albert dalam under kondisi dia pakai Link pun memang difference kalau kata Profesor kami. Dif. Ini kata Jo apa? Kata Junatan kalau Kiboy udah pakai hero-hero yang mekanik itu emang luar biasa gitu loh. Dan kita tahu dari Onyx memang mereka kuat early-nya untuk main main rotasi antara Kiboy dan juga Suns. Namun ngebuang ke arah Melissa. Kita melihat dengan belum adanya gold liner yang diamankan oleh Onyx tapi kita tahu cewek. Apa tuh? Setelahnya masih punya banyak pilihan. Oke Bang Duk semangat jangan kasih kita telur. Oh Bang Duk ingat ya ini ada request jangan kasih telur dan Beatrix. Wah Beatrix cewek sih ini mungkin harus mulai diperhatikan oleh seorang Skylar ya. Dan aku berharap Link aku gak tahu kenapa. Aku memang terserah piknya apapun. Cuma aku lihat disini Link punya power yang cukup kuat untuk Varsha. Link punya power kuat untuk one by one sama Hayabusa. Link early game bisa ngamanin Beatrix. Cuma balik lagi dia depending banget on part above. Aku setuju sih Link dan mungkin Kufra ya. Link Kufra itu enak banget. Bisa diamankan oleh Ararki karena. Counter Hayabusa juga soalnya. Betul Ji. Kemungkinan bisa kita lihat tentunya. Tapi Pak Kito ternyata. Pak Kito, Pak Kito. It's okay, it's okay. Sebenarnya juga not bad karena kita tahu Pak Kito sustain untuk dari segi team fight. Defensive punya, offensive juga punya. Tapi ya memang berharap Link aja. Ya kalau Pak Kito kan emang keputusan dari Bang Duk ya kan. Cuma soalnya aku tuh kalau ngeliat Hayabusa nih Kairi tuh different banget. Aku suka Hairi pake Hayabusa tuh pas dari jaman ini dia masih di PH. Nontonin dia tuh pake Hayabusa, gila. Emang pemain yang hatam banget ya Hayabusa nya ya. Kayak menurut aku kalau Hayabusa yang twat sama Albert mungkin Hayabusa dari Kairi. Tapi kalau Link aku megang Link Albert. Ya jadi masing-masing sebenarnya emang. Punya powernya. Punya powernya masing-masing ya. Sekarang kalau di posisi dari Onyx mungkin kalau mereka mau team fight yang cukup besar. Mereka butuh hero-hero yang mau main pick over juga. Sustain. Onyx Kufra nya kan jadi makan. Ini sering terjadi ketika Finn menggunakan Kufra. Kalau misalnya Kufra nya masuk atau loncat ke dalam Momochan. Kufra nya ini akan dimakan Momochan. Oke. Dan ini dia dimana audiens prediction berada di posisi 58% dan lah 42% untuk para pasukan dari Onyx. RRQ Kingdom mereka masih solid walaupun dalam trend yang kurang kondusif. Mereka memvoting di atas Sonic yang bahkan sekarang berada di dalam trend positif Momochan. Oke. Dan bahkan kita lihat teriakan dari Sonic udah luar biasa pecah. The Royal Derby Lake yang kedua. Apakah kali ini pertempuran raja dengan datangnya pasukan baru mampu mematahkan dominasi Onyx. Atau bahkan Onyx masih berada di atas langit. Tempel arena baru tepuk tangannya. Let's go, come to the land of dawn. Match yang begitu penting untuk kedua belah tim. Karena Onyx tentunya mereka masih mau meneruskan win streak mereka. Dan RRQ mereka harus keluar dari jeratan lustrik di minggu sebelumnya. Betul sekali. Melihat adanya posisi dari Hayabusa sama-sama farming. Tapi di sini Keyboy mencoba untuk melakukan sedikit distraksi di area jungle dari seorang Albert. Dan posisi dari Clay tadi juga gak bisa mengebantu untuk memberikan poke. Karena memang sudah diusir terlebih dahulu oleh seorang Suns. Jadi memang sudah dikalkulasi dari Onyx untuk nge-pressure di area early-nya. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk menunggu menanti limited edition UBS Gold Merchandise Collection. XMPL Season yang ke-11 tentunya kalian bisa cek di website-nya UBS Lifestyle.com. Atau di e-commerce-nya UBS Lifestyle. Alright, power hero Suns dengan adanya Varsha di area mid lane. Tentu ini akan menjadi sebuah kekhawatiran untuk seorang lemon yang berada di area EXP lane. Kenapa? Karena rotasi dari Suns itu akan cukup sangat menggagut. Tapi di depan sana ada seorang cewek-cewek dihantap. Flickr udah juga ada backline. Albert kagal mengeksekusi permainan dari pasukan Onyx. Dan bahkan dua dari para kesser yang sedang bertugas memilih cara Onyx. Kali ini Momocan. Iya, dan Araki... Oh, oh, oh. Ambil. Menjadi satu buah first ball di area bottom lane. Tapi kalau kita bisa lihat. Ada banyak banget para pemain tim Nas yang sedang bertanding hari ini. Iya kan? Tentunya di area top lane. Lemon agak sedikit terganggu dengan rotasi Suns. Seperti yang sudah aku bilang, Lemon harusnya khawatir. Karena Suns ini akan terus melakukan rotasi menuju cara top lane. Apapun yang terjadi Momocan. Apalagi Lawnnya juga sebenarnya Arlot ya. Di tangan Butch yang kita tahu. Damage di area early juga ada. Tapi di area mid tentunya Finn masih tertahan dengan AD-nya. Pergerakan Kibo yang mencoba untuk melakukan clear dengan cepat. Karena Suns sempat berada di area atas. Dan kali ini babysit belum terlihat dari kedua belah tim ke area gold lane-nya. Jadi masih bisa untuk ditinggal. Apalagi kita tahu Skylar menggunakan cloud masih butuh waktu. Banyak banget untuk mendapatkan item dan juga bahkan pasifnya. Pemegang turtle lane tertinggi, Kairi. Yang kalau bisa kita ibaratkan dia menjadi orang yang paling kuat dalam retribution di MPL Indonesia Season yang ke-11. Dengan data yang sudah terbukti. Ini akan membuat pasukan dari RRQ harusnya bisa berpikir dua kali sebelum mereka melakukan kontes terhadap seorang Kairi Momocan. Iya, tapi dengan adanya satu buah turtle lane yang sudah diamankan. Sekarang Albert tentunya harus berfokus untuk melakukan rotasi dan dapetin farming-an biar nanti neturnya gak akan terlalu jauh. Empat player yang berada di tim Nas, tapi lihat Albert kali ini mencoba untuk mendobrak partner tim Nas dia. Ada Kibo ini tapi Albert bisa terperangkap. Kairi depan sana, terperangkap, tapi lihat Kairi. Masih ada shadow kill. Albert sudah survive, double champ, perpuluh didapatkan. Sayang sekali, Kairi gak bisa bertahan lebih lama lagi. No Kocedo, pasukan dari Onik, menukar persebelah tengah adanya Kairi. Tidak untung sama sekali untuk Orit, tapi lihat double kill akan didapatkan oleh pasukan RRQ. Iya, dan dengan satu buah pemain yang, satu orang pemain yang tadi sempat terculik ya. Di area atas, atau justru dari Kiboy dan Kairi saja yang tumbang. Karena tadi sempat tindak ke atas, oh Clay-nya. Clay-nya tumbang tadi kayaknya. Iya, Clay-nya tumbang, Clay-nya tumbang ditukar sama dua point kill. Sama Boots ya. Sama Kiboy, sama Kiboy sama Kairi, Kairi dapet first blood. Berarti atasnya sebenarnya tadi aman-aman aja ya. Aman-aman, atasnya aman. Oke. Jadi lihat itu tumbangnya pas semua disitu. Dan ini dia, Bismillah menang, apa berkali-kali. Hmm. Enggak kebaca, sorry, 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 sorry. Dan melihat adanya, pada butan turtle yang pertama di Aman Kannonik dengan dari 700 gold ini agak cukup membuat pasukan dari RRQ tidak bisa terlalu bermain dengan cukup agresif. Mereka harus cari dimana keberadaan dari seorang Kairi. Dan ingat memocat, high ground defensive mereka sama-sama punya yang kuat. Iya, dan dengan adanya keberadaan dari Boots yang masih bisa menahan Lemon tentunya di area atas. Membuat Lemon agak sedikit harus menahan landing-nya terlebih dahulu. Karena kita tahu, Lemon bisa aja sebenarnya untuk melakukan rotasi ngebantu pemain-main RRQ untuk dari segi tipatnya. Apalagi turtle yang sekarang ini udah mulai dipoke. Dan kayaknya akan sedikit sulit untuk Onyx melakukan kontes dan turtle slain by Samsung Galaxy A34 sudah diamankan oleh RRQ. No perfect turtle for this game untuk kedua belah tim. Sama-sama coba untuk mengejar dari turtle tapi lihat di depan sana ada Kairi terberangkap, knock on strike. Wuh, Kairi udah mulai harus berpikir dua kali sebelum dia masuk ke dalam pasukan dari RRQ memocana Emblem-nya. Iya, sementara dari Emblem kita akan melihat terlebih dahulu dengan perbedaan dari kedua jungler. Satu ngebawa ke arah Killing Street yang untuk merapakan movement speed. Satu lagi lebih ke arah 1v1-nya untuk high-end drive. Dan kalau kita ngelihat sebenarnya masih dengan movement speed dan juga penetration. Tapi di sisi lain, Keyboy sudah mulai dipukul mundur oleh tiga pemain dari RRQ. Oh, Conceal Gaming. After dia melakukan invasi, dia melakukan Conceal Gaming. Agresif sekali permainan para tim RRQ kali ini. Agak cukup berbanding terbalik dengan permainan-permainan mereka sebelumnya. Turet pertama didapatkan di arah bottom lane untuk pasukan dari RRQ. Sedangkan pasukan dari Onyx mereka mungkin masih menunggu power dari Kairi. Memang Kairi di early belum terlalu power, dia masih di arah mid to the late game. Tapi yang harus diperhatikan adalah Boots. Boots ini akan bisa meng-cancel banyak banget crowd control lane ini miliki dari tim RRQ. Kalau mereka gak aware sama Boots, Boots ini bakal nge-wipe para pasukan dari RRQ. Karena ini agak sedikit berbeda ya dari Lemon dan juga Boots. Mungkin Lemon akan berfokus untuk nyulik ke arah backline dari Onyx. Sans atau Chewie. Tapi kalau Boots dia bakal maju untuk nahanin pemain-pemain dari RRQ dan kasih space ke Onyx. Oh di depan sana Keyboy mendapatkan suara Finn. Tiffant kembali terjadi, Davis yang terlalu besar diberikan. Menerhasil mendapatkan 1,5 point kill. Ada Skylar dengan blessing duet yang mendapatkan Keyboy. Mencoba untuk mendapatkan stats tapi stats masih terlalu jauh mundur ke arah belakang. Pasukan dari RRQ mereka berhasil membalikan kembali keadaan Finn. Ditukar dengan Keyboy dengan power yang cukup tinggi. Membuat banyak banget sword skill yang telah keluar. Chewie tidak ada flicker kali ini tapi Skylar. Surprise attack. This is Kairi mencoba untuk melakukan sedikit poking damage dan ternyata shadow kill. Sudah pasti menumbangkan Skylar. Langsung instant damage dan lihat betapa sabarnya dia bisa mengeluarkan trigger shadow kill dari seorang Kairi. Happy birthday for Skylar. Benar-benar membuat seorang Skylar terkejut dan heran-heran. Harus bisa lebih aware dengan adanya satu buah bus yang dia miliki. Retribution dari Albor tidak ada kontes Kairi karena sudah mendapatkan yang lebih mahal. Iya dan ini kayaknya bakal jadi suatu momen yang cukup mahal untuk seorang Skylar. Tidak bisa asal untuk nyebrang karena posisi dari Kairi juga tidak terlihat tadi di area MF. Oke point event judgment fokus karena serah kumrah. Tertik down kembali pasukan dari Onyx. Lihat sang Raja Langit mencoba teman-teman. Tertik down. Albor! Tertik down. Dua point kill yang diamankan secara insta membuat seorang Kairi masuk ke dalam. Memecahkan satu buah inner turret. Dan dapatin purple buff. Ini benar-benar cuan for life untuk pasukan dari Onyx. Iya dengan memanfaatkan divine judgment dari seorang kiboy. Tentunya tidak akan bisa di cancel. Dan Lemon yang tadi agak sedikit terlambat juga untuk memberikan backup di area midnya. Karena team fight yang benar-benar dikasih space banget ke arah cowok ceweknya. Ini ngebuat cewek tentunya mendapatkan point kill yang pertama. Baiklah. Melakukan satu buah HBD terhadap Skylar itu menjadi setitik kelemahan dari RRQ. Lihat RRQ langsung fall. Dia langsung kekurangan seribu gold. Kekurangan dana. Bahkan di sisi sebaliknya Finn. Jangan sampai terulang kembali. Karena aku melihat ketika Royal Derby terjadi. Kiboy pakai kajah Finn pakai kufra. Itu selalu dia gak peduli Finn di depan. Finn masuk ditarik. Silahkan item yang mau. Iya dan bahkan kalau kita melihat dari item in-game by Dunia Games nya. Disini dari Sun tentunya masih oke. Baru tadi juga dari Lightning Truncheon dan juga ada satu buah Clock of Destiny. Sementara dari Skylar udah jadi ke arah Demon Hunter Sword. Jadi harusnya dia bisa untuk menumbang boots dan bahkan kiboy di area depannya. Sementara kita melihat cewek disini masih unggul sedikit dibandingkan dengan seorang Skylar yang sudah tumbang satu kali. Dan gold defenses by UBS goldnya sejauh ini masih dipegang oleh Onyx. Namun kita tahu tentunya dengan membawa game ini menuju ke arah mid to the late game. Ini bisa jadi game siapa aja. Karena Onyx mereka juga punya power late game ya. Mereka punya Sun, mereka punya cewek. Bahkan boots tentunya tidak akan mudah untuk ditumbangkan nantinya. Tapi Blade of Despair udah di tangan dari Kyrie bersama cewek udah memiliki Malefic Road. Lihat adanya Finn berada di garis depan. Butas lagi akan mencoba didapatkan. Tapi Finn masih memilih untuk mundur. Butas garis depan. Sass memberikan satu poin kill. Monster presenting the Kyrie. Dengan shadow kill belum dikeluarkan begitu saja menahan semua damage yang diberikan lebih lebon. Tiba-tiba datang memfollowing up semua yang diberikan oleh seorang Clay. Satu poin didapatkan. No Kyrie, no power of retribution. Skylar ditukur Kyrie. Momo Chan. Menurut Momo Chan siapa yang lebih diuntungkan kali ini? Menurut aku sih ini masih lebih menguntungkan untuk dari segi RRQ. Karena posisi dengan Lord yang muncul. Ini sebenarnya bisa untuk ngasih pressure dari RRQ ke arah Onyx. Bakal coba untuk lebih mengambil kontrol dari area laningnya. Cuma memang agak sedikit juga rugi buat RRQ menurut aku. Karena Skylar yang tumbang. Dimana dia masih butuh item. Apalagi dengan pasif yang harus dikumpulkan dari seorang Cloud ini. Tentunya akan ter-reset lagi mau gak mau dari Skylar harus mencari lagi. Oke. Tapi Lord sudah mulai dicicil begitu sedih oleh seorang Skylar dan juga Clay. Dead and Crumble God. Kyrie udah kembali lagi ke Land of Dawn. Lemon masih coba baku hantam dengan seorang Arnold. Tadi butuh tapi Key Boy membuka Vision. Mencari dimana keberadaan dari seorang Albert. Demon Judge masakannya penting tapi Kyrie is coming out. Berhasil dapet Kyrie oleh pasukan dari RRQ. Memaksa teamfight kembali. Belum ada pelaksana duit. Skylar memilih untuk mundur mereka tidak mau teamfight aman. Tapi Sans masih mau lebih dengan buruk. Veri Verdi ansianya. Dia gak berhasil untuk dapetin satu point kill apapun. Dan buat kalian semua jangan lupa di match yang seru ini. Setiap pembelian item dan voucher Mobile Legends pakai telekomsel di dunia games. Akan dapatkan kuota hingga 3GB. Menurutku dengan Lord sekarang yang berhasil diamankan oleh RRQ. By Samsung Galaxy. Oh my god. Air Race. Mencengar suara Key Boy. Key Boy bakal coba di all in. Tapi covering up dari seorang Sans luar biasa bagus. Membuat seorang Finn dibalikan kembali ke adanya. Terpakan Finn yang harus menggunakan flickernya. Di posisi Key Boy yang tertekan. Cover yang sangat cepat dari Sans. Membuat Finn yang bahkan harus menggunakan flickernya Momochard. Iya. Dan kalau kita melihat item dari kedua gold lainnya. Wind of Nature di tangan seorang Skylar. Respect. Tentunya dengan keberadaan Boots yang tadi sempat ngeloncat juga. Yang kita tahu dengan potensi dari seorang Boots mampu untuk menculik ke arah seorang Skylar. Langsung diamankan tentunya item Wind of Nature ini. Sementara dari cewek. Kita ngeliat dia udah punya Malefic Roar. Untuk menambah penetration dan bahkan dari physical damage. Yang kita tahu dari Blade of Despair ini tentunya akan memberikan damage tambahan untuk cewek. Dan sejauh ini dari cewek tentunya akan memegang layers gold tertinggi by UBS gold. Oh Kairi! Surpresor Teng! Momen yang sangat cepat untuk Finn masuk ke dalam. Ketika Kairi menggunakan serba ke shadow-nya. Give it up perangkat. Double kill. Looking for double kill. From Klee. Membalikan kembali kanan tapi Boots. Versus everybody. Win of Nature. Seperti di arah pelanggan. Satu semangat juga bisa memberikan following up. No Vader Restray. Finn masih punya immortality. Boots masih bertahan. Why how strong Boots dan dampaknya Albert gak akan melepaskan begitu saja. Tapi Momo Can seribu sayang dengan adanya satu Boots yang ditumbang. Dan itu harus membuat Albert tershut down di depan sana. Menurut aku ada baiknya melepaskan Boots. Mendolong lagi segi wave-nya untuk pasukan RRQ. Tapi Oric lagi-lagi Kairi terperangkat. Momen yang sangat kurang tepat ketika dia kuat shadow. Disunduh sama Finn di sana. Karena bisa dibilang Finn. Dia harus bisa dapetin momentum ini. Atau enggak dia yang bakal ketarik sama Kipoy. Iya. Karena kita tahu ya. Dua-dua dari romer ini menggunakan inisiasi. Jadi kalau misalnya inisiasinya agak sedikit terlambat. Hilang momentum tentunya itu bakalan jadi kerugian untuk timnya. Sementara Finn berhasil mendapatkan target yang tepat bahkan Kairi tumbang. Dan meskipun kita ngelihat teamfightnya agak sedikit berkepanjangan untuk RRQ sendiri. Dimana Albert juga berhasil untuk tumbang di tangan pemain-pemain Onyx. Wow. Wow. EMPL Indonesia Season 11 New Record. 2.000 asis untuk Denen from Bogor. Play. Wow. 2.000 asis bro. Iya dia mainnya hero-hero high ground yang AOE-nya besar banget sih Ji. Oke tapi lemon disana terpoki damage sedikit demi sedikit. Lumayan sakit harusnya udah diperhatikan. Walaupun dia punya immortality sekalipun. Melihat adanya Lord yang sudah muncul. Selamat datang bapak Lord yang terhormat. Dengan adanya Lord yang sudah enhanced. Bisa sangat mendobrak pasukan siapapun yang benar-benar kehilangan Lord ini. Tapi Boots masuk terlalu dalam. Langsung ada konsil gaming. Mulai menghilang Kiboy. Mencari dimana keberadaan para pasukan dari tim Onyx. Kali ini mencoba untuk merek. Mereka berpisah Momocat. Mereka gak mau jadi satu kesatuan. Terperangkap di depan sana. Masih ada tim pertambahan. Jantung didapatkan. Tempat kesat. Gak bisa menutup. Tip adjustment hanya untuk seorang Skylar. Tapi di arah tengah. Seorang Kyrie berhasil memotong minion yang dimiliki dari pasukan dari RRQ. Iya dan itu distraction yang baik dari seorang Kyrie. Namun masalahnya ceweknya udah tumbang terlebih dahulu ditempel sama seorang lemon. Dan masih memaksakan teamfight kali ini. Sementara... Lord Retribution diamankan Albert. Ini adalah momen yang cukup jarang. Dimana pasukan dari Onyx. Mereka kehilangan Lord dua kali secara berturut-turut. Dari data statistik yang sudah kita lihat Kyrie pemegang Retribution. Dengan power Retribution terhadap Lord yang pertama. Tapi nampaknya di game kali ini itu tidak berlaku Momocat. Iya dengan kehilangan cewek Onyx. Mereka agak sedikit ragu untuk melakukan teamfight. Atau bahkan mungkin kontes ke area Lordnya. Karena mereka tahu mereka gak punya damage yang cukup. Dan kali ini. Ufff. Lajat tak berginci. Tau setelah. Following up on JJ from Bogor. Damage yang terlalu sakit tapi lemon fans of everybody. Lihat damage yang diterima dari seorang Turen. Membuat dirinya harus mundur kata belakang. Tapi Botas memberikan semua yang bisa diberikan. Tapi surprise attack dari Kyrie flanking. Kyrie. Berhasil mendapatkan satu buah point kill. Albert sekena tol maut. Bukan coba dikejar. Tapi Dedan from Bogor mencoba menghalangi pergerakan dari Kyrie. Yang siap untuk menuju ke arah seorang Albert. Flanker pun harus digunakan. Lemon mau gak mau dikelaskan. Karena pasukan dari Raja. Harus runtuh di teamfight kali ini. Pasukan Raja Langit. Mereka benar-benar men-setup. Counter. Yang dimiliki pasukan Arakiu Bomo Chan. Hmm. Harusnya itu lemon gak tumbang sih menurutku. Karena mencoba untuk meng-cover ke arah Albert ya tadi. Yang udah kelihatan low banget. Karena Albertnya coba untuk mau menumbangkan seorang Keyboy. Namun Keyboynya gak tumbang. Albert sempat stuck di area jungle-nya. Namun harus di cover karena clay dan juga lemon. Adalah gerda terdepan yang terlihat tadi di area river-nya. Dan kalau kita melihat dari item in game. By Dunia Games. Saat ini cewek masih memegang. Goal lebih besar dibandingkan seorang Skylar. Yang dimana ceweknya udah tumbang satu kali. Udah terkena shutdown. Dan bahkan dengan hunter strike di tangan seorang cewek. Untuk penetration. Wind of nature juga sudah diselesaikan oleh seorang cewek. Dan Skylar. Oke. Dia masih ongoing. Ke satu item lagi nih. Aku kira itu Albert dia akan coba menuju ke arah satu item aja. Damage sisanya tank. Tapi ternyata dia memiliki cara hybrid. Cukup berani. Dengan adanya keputusan seperti ini. Tapi yang harus dia tahu adalah Kyrie memiliki power damage yang sangat-sangat tinggi. Kyrie bener-bener harus diperhatikan. Dan Kyrie. Pattern pergerakannya itu bahkan tidak terbaca. Dimana ada kajah. Belum tentu ada Kyrie. Tapi dimana ada kajah. Juga belum tentu ada Parsha. Yang harusnya notabene nya kajah ini di following up. Oleh satu teammate yang bisa melakukan pick off cepat. Hmm. Jadi RK emang harus dapetin info yang bener-bener akurat banget sih Ji. Mereka gak boleh asal ngeculik mungkin ke arah key boy. Atau ke arah bootsnya. Nah tapi sedangkan dari Onyx. Mereka pattern yang sangat bagus sekali. Membuat mereka itu tidak bisa didorong dari tiga lain yang berbeda. Ketika ada satu orang yang mencoba melakukan push atau split. Itu bisa dimakan sama Kyrie. Dan bahkan boots sekarang berada di garis depan. Dia punya anti CC. Dia punya banyak banget CC juga untuk membalikan kembali keadaan yang dimiliki dari RRQ. Jadi mungkin permainan empat satu. Atau bahkan tiga dua. Ini bisa menjadi jawaban. Tapi lihat key boy. Blazing 2 dikeluarkan. Push menjadi pilihan utama. Bahkan di goceng begitu saja. Immortal becah. Satu poin kill didapatkan. Tempatkan dua. Denden from Bogor. Dia masih bertahan. Dan Kyrie. Nopar pop off. Hayabusa. Ucapat pemaksa. Dan disana Kyrie akan coba di take down. Tiga hilang. Ini bencana untuk para pasukan dari Onyx. Karena mereka kehilangan tiga pemainnya. Gak ada quad shadow. Udah gak ada shadow kill. Dan bahkan nilisinya juga gak cukup dari seorang Kyrie. Ketika dia harus lari dari kejaran empat pemain RRQ. Lemon pun sudah menunggu di area bawah. Skylar. Tadi bagus banget. Dia tahu posisi dia kejebak tuh di area junglenya. Dia langsung buka satu buah blazing duet. Jadi dia udah ngepuk duluan pemain-pemain dari Onyx. Baru dia battle mirror image. Karena dia mau di defense judgment. Dia mau ditarik Momocan disana. Bener-bener. Jadi dia buka dulu. Sembari dia tahu nih. Ada key boy di area depannya. Jadi daripada dia di defense judgment dulu. Dia poke dulu key boynya. Biar akhirnya key boynya gak berhasil untuk lari ke arah dia. Oke masalahnya kali ini. Posisi dari pasukan dari Onyx. Mereka akan tertinggal dengan tiga ribu gold. Dan no feather extract untuk seorang Sans harusnya. Tapi kalau dia punya purple buff. Bisa cukup sih. Bisa cukup harusnya. Bisa cukup. Dari feather extractnya udah ada lagi. Setelah lordnya datang ke arah base. Kenapa? Karena clear di arah top lane tuh gak dilakukan sama pasukan Arachio. Jadi sekarang Sans sudah punya feather extract lagi untuk melakukan defensif di arah top lane. Rasul yang mencoba mendapatkan Arachio. Di namanya terlalu terburu-buru. Base turner menjadi pilihan utama. Satu immortality mencetamilai pasukan pada pasukan Onyx. Mencoba masuk ke dalam pertahanan Arachio terlalu kuat. Rasul Arachio menangkau strength. Melunaskan satu poin kill untuk Arachio. Gak bisa bertahan kembali. Key boy still survive. Sans masih punya satu buah defensive high ground kali ini Momochan. Tipis banget tuh Key Boy. Dan untungnya dia masih sempat untuk nginjek ke area basenya. Kalau gak itu bakalan beda cerita Key Boy. Mungkin aja bisa tak down. Karena tipis banget itu piksel banget dari Key Boy. Itu bener-bener udah sampai sedikit lagi. Dan pasukan Arachio memiliki 3.900 gold. Kairi gak bisa masuk dan mendapatkan purple buffnya. Hayabusa depending on purple buff. Dan kali ini Kairi harus mengakui kalau dia bincang di game yang pertama. Tidak ada purple buff. Hayabusa tidak mungkin maksimal. Dan real time win probability masih dipegang oleh Arachio. Dengan dominasi 69% kali ini untuk Arachio. Ingat Onyx adalah salah satu tim yang sangat disiplin. Yang bisa membalikkan keadaan walaupun musuhnya sedang unggul berapapun goldnya. Dan itu yang harus diperhatikan. Dan Onyx sekarang sedang mencari celah. That's why dia mencoba untuk berpencar kembali. Mencari dimana pattern yang bisa didapatkan. Tapi disana terlihat ada Key Boy. Mencoba di all-in. Kairi di ada garis belakang. Sans terdeteksi posisinya. Lemon mengejar dimanapun Sans berada. Mencoba ditunggagi. Tapi Sans memilih kabur dengan Vary-nya. Sedangkan Boots ada baiknya. Skylar mundur memang karena Boots itu strong. Kita harus akui. Strong lane from Odic ada di Boots. Strong lane dia ada di EXP lane-nya. Dan bahkan itu sampai ngebuat Finn-nya. Bikin ke arah anti-quidness juga. Karena dia tahu damage dari cewek ini udah mulai berasa. Di menit ke-20 kali ini. Dan bahkan Kairi. Dia hanya masuk sebagai eksekutor aja sebenernya. Untuk ngebuka shadow kill ke arah pemainan dari Araki yang udah kelihatan low. Oke Finn. Mencoba untuk menggagau bergerakan dari seorang Key Boy. Dalam ada defense adjustment. Mereka masih menahan dengan sungguh maksimal pasukan dari Odic. Sang Raja Langit tidak ingin menyelesaikan game ini dengan cukup cepat. Dia akan bawa game ini ke arah lead game. Ini dia. This is it. The Royal Derby. Eiffel Arena. Mana temu tangannya. Ini dia. The Royal Derby. Tidak ada one sided game. Lihat permainan sampai 21 menit. Masih high. Masih cabang untuk memanaskan. Tapi pasukan dari Odic. Lihat Kairi. Almost. Sedangkan dia ada top lane. Defend adjustment. Mencukur lemon. Lemon masih bertahan. No feather extract. Tapi pasukan dari Odic. Mereka gak bisa masuk lebih dalam lagi. No defend adjustment. No feather extract. Buster beragam. Tempat ke tim ini harus diperkirakan oleh Serapun. Karena Immortality sangat mahal. Diberinkan 21. Immortality hilang. Reward manipulation dibuka. Bahkan. Apakah Kairi masih berani masuk ke dalam pasukan Sang Raja. Untuk mengadu retribusian Momo-chan. Tapi masalah ini lot yang udah mulai dipok oleh tim Aran. Oh, Olemont. Dia flicker ke arah depan. Dia cari sasnya dimana berada. Sasa Alwos terpaktif. Flicker pun bahkan digunakan. Tapi lihat sas. Masalah Trudgeon. Tidak bisa menjelaskan hari ini. Dan menjelaskan. Untuk sas. Tapi. Pasukan dari Onyx. Mereka harus siap siaga. Karena Skylar berhasil mencoba untuk mendobrak base-nya. Skylar tertake down. Ketika pasukan Onyx. Hampir pecah base-nya. Walaupun Skylar tertake down. Tapi mereka tukar dengan Lord. Ya. Sedikit split push yang dilakukan oleh Skylar. Tadi di area meatnya. Sudah mulai terdeteksi. Oleh Kairi juga. Namun Aran Q mereka berhasil untuk mendapatkan Lord. Dan Clay. Wakal. Clay. Harusnya Clay masih punya Winter. Harusnya. Dalam kalkulasi aku. Aku belum melihat Clay itu memakai Winter. Harusnya. Baru Sans aja ya tadi ya. Di area atas. Dan kali ini. Lord sudah mulai berjalan. Ke area atas. Masuk ke area base dari. Tim Onyx. Namun sayangnya. Memang Skylar. Yang sempat terculik tadi di area meatnya. Disolo kill oleh seorang Kairi. Ini mau gak mau. Aran Q mereka harus sedikit tarik ulur. Dengan adanya Lord yang keempat. Oke. Lord yang sudah didapatkan adalah pasukan Aran Q. Dengan 4000 Gold kali ini. Mau mau Chan Boots masuk terlalu dalam. Menuju ke arah seorang Albert. Boots. Mencoba di following up. Finn stand by on position. Tapi ada Key Boy. Di pecah semua di spot point. Finn. Immortality nya pecah. Dan bahkan dihilangkan. Begitu saat. Cukup cepat. Lemon berhasil menunggangi seorang Boots. Real world manipulation. Membuat pasukan dari Onyx. Udah tahu. Tidak ada high ground defensive. Untuk Aran Q. Dan bahkan. Lord keempat. Tidak belum bisa. Membotakkan seluruh turret dari pasukan. Oryx. Ya. Dan kalau kita melihat dulu ya. Untuk item in game. Baik deh ini ya. Game yang sejauh ini sebenarnya di menit ke-24 ini. Kebanyakan dari player-nya udah punya immortality. Winter juga di tangan seorang Sans. Tapi dari Clay. Nggak ngebikin ke arah Winter. Lebih ke arah immortality. Mungkin ketika immortality dia pecah. Baru ganti Winter. Baru dia akan. Yes. Baru dia akan beli ke arah Winter Truncheon. Namun. Dengan attack penetration dari Skylar. Di Malefic Roar yang baru aja. Menjadi last item untuk seorang Skylar. Ini harusnya memberikan damage yang cukup. Tapi ingat. Cewek juga punya Hasklaw. Itu yang baru aku mau bahas. Cewek. Kalau misalnya kita bisa lihat. Cewek ini belum dikasih kesempatan untuk memberikan tembakannya dengan maksimal. Deliver damage dari Onyx ini belum maksimal. Sedangkan perbandingan terbalik Ararki sudah maksimal banget. Dengan Skylar-nya berapa kali karena backline. Albert full power damage. Cewek belum dikasih power. Dan itu mungkin adalah winning condition yang Ararki pegang. Tapi menurut aku ya. Gimana caranya ceweknya ini nggak kerak. Kyrie-nya. Ketika mereka regroup. Kyrie nggak punya damage yang maksimal. Tapi menurut aku kalau misalnya sampai Finn loncat dengan Tyrant Revenge. Dan nggak bisa dapetin target yang lebih apa ya. Mungkin bisa dibilang target yang bener-bener bisa one straight push untuk Ararki ini akan mahal. Karena Finn nggak punya immortality lagi. Dan kemungkinan dari Onyx untuk balikin keadaannya sekarang di late game ini 25 menit terbuka dengan lebar banget. Ya. Kiboy masih punya immortal. Meskipun dia dipok sama Skylar. Dia tumbang. Immortality yang masih bisa membuat Kiboy setidaknya bertahan. Ini kemungkinan Onyx punya chance yang besar. Jadi Finn harus bisa dapetin target yang pas. Karena Lemon akan sibuk ke area backline. Nah ini yang aku mau bahas. Lihat. Padahal keugulan di tangan Ararki. Tapi real time win probability-nya. Di tangan dari Faskadori. Maka di depan sana real wall manipulation. Mencobal untuk menambahkan satu. Tapi Finn yang tumbang. Di arah belakang Skylar. Masih ada win of danger. Immortality pecah. Kairi nggak bisa play. Kairi nggak bisa play. Kairi. CW terperangkap di depan sana. Satu more damage tambahkan. Menumbangkan. Dua hilang. Ini bencana. Tim Onyx. Mereka kehilangan tiga player-nya bersama dengan boot. Tapi Immortality masih bisa menyelamakan boot di sana. Demainnya terlalu tinggi. Empat akan menjadi orang yang hilang begitu saja. Tapi ternyata Sans masih bertahan di depan. Pasukan dari RRQ. Fokus ke arah base. Turet nggak berlihat apa-apa yang terjadi. Lemon mencoba melakukan signing up. Ternyata ada Albert. Yang memberikan damage di arah bahasa main. Base Turet akan dipecahkan. Blessing Road pun telah keluar. Tapi damage dari Sans sudah lalu sakit. Membuat Skylar harus menarik mundur pasukannya. Mencoba untuk bertahan. Pasukan lagi can't do it. Tapi nampaknya kali ini Kairi Albert tertiktas. Base-nya. RRQ berhasil mengamankan game yang pertama. Finn memang tumbang. Tapi di sisi lain cewek pun hilang. Sehingga membuat Onyx tentunya mereka rugi. Besar banget karena mereka nggak punya damage dealer utama. Untuk menumbang pemain-pemain dari RRQ. Dan ketika Finn tumbang. Yang bisa menjadi gara terdepan hanyalah Albert. Dan ketika Skylar masuk dengan satu buah. Blazing duet. Damagenya masuk. Untuk cewek hilang. Onyx nggak punya. Jaminan lagi untuk kembalikan keadaan ini. Jaminan lagi. Jaminan lagi.